Sore ini, selebgram Oklin Via selesai diperiksa penyidik Polres Metro Jakarta Pusat terkait kasus penodaan agama dan konten asusila. Usai diperiksa, Oklin menyatakan minta maaf dan menyebut tidak berniat melakukan penodaan agama. Usai diperiksa polisi terkait kasus penodaan agama dan konten asusila, Oklin Via meminta maaf atas kontennya di media sosial yang meresahkan. Oklin menyebut tidak berniat melakukan penodaan agama maupun melecehkan perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, segala puji dan syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, Rob penguasa semesta alam, karena atas berkah dan rahmatnya saya masih diberikan kekuatan dan kesempatan untuk dapat bertemu dengan masyarakat luas. Untuk menyampaikan permohonan maaf secara langsung. Setelah sebelumnya, sempat mengurung diri karena takut dan trauma dan tidak tahu harus bagaimana menghadapi hujatan dan cacian yang saya terima. Hari ini saya, atas nama Oklin, akhirnya mencoba memberanikan diri untuk tampil dan menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh lapisan masyarakat atas video saya yang telah menimbulkan kegaduhan dan keresahan kepada seluruh lapisan masyarakat di Indonesia akhir-akhir ini. Sebagai seorang muslimah, dari lubuk hati saya yang paling dalam, tidak ada sedikitpun niatan untuk merendahkan atau melecehkan agama Islam, umat muslim, ikhwan dan akhwat, serta seluruh perempuan di Indonesia. Lebih lengkap terkait pemeriksaan selebgram Oklin via akan disampaikan jurnalis Kompas TV Putu Trisnanda. Putu apa saja poin pemeriksaan Oklin dan berapa banyak yang melaporkan Oklin ini? Ya, selamat sore sini dan juga saudara ada beberapa hal tadi seusai diperiksa kurang lebih selama 5 jam atau memberikan keterangan terkait dengan klarifikasi atas laporan yang masuk ke Pores Metro Jakarta Pusat terkait dengan penistaan agama, kemudian juga kasus diduga telah melakukan tindakan Asusila. Oklin ini diperiksa selama 5 jam dan kemudian diberikan pertanyaan, sebanyak 23 pertanyaan, di mana pertanyaan-pertanyaan yang diberikan penyidik itu tentu saja berkaitan dengan konten yang sempat dinilai mengandung konten Asusila dan meresahkan masyarakat. Tadi melalui kuasa hukum dari Oklin via yang bernama Budian Syah ini disampaikan bahwa yang pertama tentu saja berkaitan terkait dengan apa muatan dari konten yang diunggah oleh Oklin via. Kemudian setelah itu juga pihak penyidik ini mempertanyakan diunggah ataupun juga didistribusikan melalui apa saja, apakah hanya diunggah di konten TikTok saja atau ada di media sosial yang lain ataupun juga ada proses pendistribusian dalam bentuk lain selain mengunggahnya ke media sosial. Selain itu juga pihak-pihak yang berkaitan di dalam video tersebut ini juga menjadi salah satu materi yang ditanyakan oleh pihak penyidik kepada Oklin via. 23 pertanyaan dalam waktu 5 jam tidak dijelaskan secara lebih rinci lagi sindi dan juga saudara terkait dengan apa saja yang disampaikan tetapi yang pasti yang di highlight yang digaris bawahi oleh Oklin pada saat tadi menemui jurnalis kopas TV yang ada di lapangan. Setelah selesai diperiksa adalah Oklin ini mengaku telah menyesal dan juga menyampaikan permintaan maaf. Karena setelah konten yang dia unggah ini kemudian ramai diperbincangkan di masyarakat, kemudian juga mengundang banyak kontroversi di masyarakat, ini juga berbuntut ke urusan pidana. Dimana selain dilaporkan ke Pores Metro Jakarta Pusat, ada juga laporan yang masuk ke Baris Krim Polri. Jadi yang masuk ke Pores Metro Jakarta Pusat ini merupakan laporan dari PB atau Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia, PB Semi ini melaporkan ke Pores Metro Jakarta Pusat dengan laporan tindakan asusila, penistaan agama dan juga pelanggaran undang-undang ITE. Kemudian juga di Baris Krim Polri, ini di waktu yang berbeda, ada juga laporan yang masuk terkait dengan selebgram Oklin Via yang diduga telah melakukan penistaan agama, kemudian juga melecehkan perempuan dalam tanda kutip begitu ya kelompok perempuan. Laporan ini dilayangkan oleh Umi Pipit atau istri dari Almarhum Uje, Ustadz Uje, ini sudah masuk dan sedang juga berproses di Baris Krim Polri. Tadi sempat ditanyakan oleh kami yang ada di sini terkait dengan pelaporan di Baris Krim Polri, tetapi Oklin Via tidak menanggapi hal tersebut karena yang saat ini menjadi fokusnya adalah laporan yang masuk ke Pores Metro Jakarta Pusat, Cindy. Nah, terima kasih. Ini Putri Senanda melaporkan langsung terkait dengan pemeriksaan selebgram Oklin Via.